Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya teman-teman, setelah sekian lama, pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Hans Mock Neyman atas drama yang terjadi, teman-teman. Saat ini, pada title 2SD tentunya event rutin chess.com, mereka bertemu kembali. Dan bagaimana permanennya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, disini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan peon keempat, dibalas E5 oleh Hans Mock Neyman. Kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, Roy Lopez di papan. Kuda ke F6, Berlin Defense, lalu Rokade tentunya, dimana juga mengaktifkan benteng ke D4. Sebelumnya, pilihan juga mensupport peon sebuah juga pilihan. Tetapi pada kesempatan ini, dipilih Rokade dan kuda menerima peon sentral. Dan benteng ke E1, kuda ke D6, kuda memukul peon, dan gajah ke E7 balasan terbaik. Apabila dicoba langsung juga menerima gajah ini terlihat gratis, masalahnya kuda memukul kuda, open skak, dipastikan menteri ini akan tumbang. Oleh sebab itulah teman-teman, gajah ke E7. Supaya saat ini gajah ini terancam, gajah menarik mundur ke petak F1. Maka kuda baru memukul kuda, benteng menerima Rokade dan D4 saat ini. Diancam oleh Hans Mokneiman dengan memainkan gajah ke F6, benteng juga kembali ke E1. Benteng ke E8 Hans Mokneiman mencoba mengetes endgame teman-teman yang menawarkan pertukaran. C3 mempersolid peon satu sama lain, benteng langsung memukul benteng. Disini menteri menerima dan kuda ke E8 mengaktifkan juga peon ke depan. Mengaktifkan peon kuda ini dapat bermanoeuvre sebagai pelindung bagi raja. Gajah ke F4 berlanjut, disini peon ke D5 fokus rencana, gajah ke D3 dan G6 juga mengaktifkan kuda ke depan. Kuda ke D2 dilanjutkan, dimana semua sudah berkembang. Maka kuda juga langsung juga ke G7, kuda ke F3 dan gajah ke F5 lagi-lagi menawarkan pertukaran. Disepakati Magnus Carlsen, disini gajah mengukul gajah, kuda menerima dan menteri ke E2 membawa benteng ke depan ke petak E1. Peon ke C6 lagi-lagi cukup simetris mempersolid peon satu sama lain. Benteng ke E1 dan kuda ke G7 mundur kembali supaya di masa depan benteng dapat ke E8, dimana petak ini disupport juga oleh kuda. Gajah ke E5 menawarkan gajah, kuda ke E6 saat ini, maka gajah mukul gajah, menteri menerima dan kuda ke E5 berlanjut benteng ke E8. Juga ke depan menguasai file E secara tidak langsung mengancam menteri. Kuda ke G4 dilanjutkan mengancam menteri, menteri mundur ke D8 dan menteri ke E5, dimana juga menekan ke depan melakukan skak. Kuda ke G7 dan ini opsi terbaik dimana juga membuka benteng, teman-teman. Yang jadi pertanyaan saat ini, apa yang dimainkan oleh Magnus di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Jika Anda berpikir bahwa kuda ke E5 skak supaya mendapatkan menteri, maka ini adalah sebuah kesalahan karena benteng memukul benteng adalah skak mat. Oleh sebab itulah, selamat yang bagi menemukan yaitu pengorbanan menteri, menteri memukul benteng skak, kuda menerima. Maka lagi-lagi juga langkah berlian lanjutan benteng memukul kuda skak, menteri menerima. Sehingga membawa kuda ke F6 skak, maka betul saja. Menuju endgame tentunya, maka raja menerima dan F4. Di hentikan juga langsung dengan F5, raja ke F2, raja ke F7, B4. Di sini juga raja ke E6 terlebih dahulu, raja ke E3, B5, raja ke F3. Maka raja ke F6, raja juga berpindah saat ini. H6 dimainkan H4 dan H5 lagi-lagi menghentikan, teman-teman. Di sini raja ke F3, Magnus Carlsen juga menawarkan draw. Artinya mencoba melakukan ke depan langkah repetition. Di sini juga Hans Mugnaman bermain-main. Ia juga raja berpindah. A3 dimainkan, maka langsung A5. Setelah itu ditutup juga, teman-teman. Yaitu dengan memainkan A4. Sehingga kita lihat semuanya tertutup. Langkah selanjutnya dari Magnus tentunya G3. Maka saat ini raja ke D3, raja ke B6, raja ke E3. Maka kita lihat, teman-teman. Bagaimana permainan berlangsung G3 jelas. Saat ini semuanya sudah simetris, teman-teman. Dan Magnus Carlsen di dalam posi ini memainkan langkah repetition yaitu raja ke D3 dan juga raja ke E3. Tetapi Hans Mugnaman tidak, teman-teman. Ia mencoba juga untuk menari-nari rajanya. Kita lihat saat ini. Jika juga Anda menonton bagaimana live streamingnya. Maka Anda juga bisa menyaksikan hal ini tersebut. Dimana Hans Mugnaman tidak menginginkan raw, teman-teman. Ia mencoba bermain-main seperti ini. Sehingga komputer mendeteksi jika dalam 50 langkah tidak ada pemukulan. Maka otomatis akan disimpulkan imbang. Dan ini yang terjadi. Bagaimana ia membuat rajanya menari-nari di atas papan. Sehingga menunggu pada langkah ke-87 ke depan setelah juga diputuskan oleh komputer. Setelah 50 langkah pertama tidak ada pemukulan. Dan Magnus Carlsen hanya berpindah dari petak E3 ke petak D3. Sedangkan Hans Mugnaman mencoba bermain-main, teman-teman. Dan ini yang terjadi tentunya. Tetapi juga cukup menarik bagaimana pertemuan ini. Hans Mugnaman dapat juga memberikan juga perlawanan kepada Magnus Carlsen. Mendapatkan juga permainan imbang. Dan bahkan kita lihat, teman-teman. Waktu di awal adalah blitz 3 menit. Karena juga permainan membuat langkah-langkah tersebut. Mereka bahkan melebihi waktu semula. Tetapi cukup menarik jika kita mengacu pada permainan ini, teman-teman. Bagaimana pendekatan yang dimainkan oleh Hans Mugnaman ketika manuver kuda ini. Kita lihat manuver kuda sebelumnya. Oke, dan sampai saat ini ia bermanuver bahkan kembali. Ini adalah proses yang cukup menarik dari Hans Mugnaman. Dimana juga saat ini ia betul-betul menuju endgame. Membuat posisi begitu semetris. Langsung juga menukarkan ke depan. Dan saat ini juga dipaksa pertukaran, teman-teman. Dengan memainkan kembali kuda ke G7. Maka tidak mungkin kuda melakukan skak. Karena hasilnya ke depan. Ini skakmat bahwa pion ini belum ada lepas. Sehingga terpaksa diberikan montri, teman-teman. Sehingga terjadilah pertukaran memaksa endgame. Dan ini tentunya simetris saat ini. Bahwa Hans Mugnaman hanya perlu untuk mengkopi atau meniru langkah dari Magnus. Kita lihat, teman-teman. Dan ini yang terjadi. Sehingga mereka semuanya simetris. Setelah juga semuanya simetris, teman-teman. Seperti ini. Maka Hans Mugnaman menari-nari. Ia tidak mau melakukan langkah 3 kali repetisi. Karena jika 3 kali repetisi itu adalah imbang. Tetapi ia juga menolak, teman-teman. Sehingga komputer yang memutuskan bahwa permainan pun kembali imbang. Dimana setelah langkah ke 87. Demikian ulasan catur hari ini. Berikut tingkat akurasinya. Dan ulasan permainan menunjukkan cukup tinggi akurasi kedua pemain. Di atas 99%. Dimana Magnus Kalsen 99,8%. Dan Hans Mugnaman 99,9%. Hampir sempurna tentunya. Demikian ulasan catur hari ini. Jika kalian suka dengan konten catur seperti ini. Tukok kami dengan cara like, subscribe, dan juga seri. Yang membuat kami semakin bersemangat lagi. Di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Bila ada saran ke depan dan juga request. Jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan kami akan berusaha membuat request lantai dari Anda. Salam catur tau kenunisya. Sampai jumpa di perberikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.